Pemirsa harga sejumlah kebutuhan pokok seperti bawang di pasar sengeti masih tinggi. Tingginya harga disebabkan kurangnya ketersediaan barang. Harga sejumlah kebutuhan pokok seperti bawang merah dan bawang putih di pasar tradisional sengeti Buarujambi masih terpantau tinggi. Untuk bawang merah dijual Rp45.000 per kilogram, dari harga sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Kemudian bawang putih Rp40.000 per kilogram, dari harga Rp38.000 per kilogram. Masih tingginya harga dua komoditas tersebut disebabkan kurangnya ketersediaan. Stok bawang merah yang dijual para pedagang di pasar ini merupakan barang dari pasar tradisional Angso Dua Jambi. Pedagang tidak dapat memprediksi harga komoditas jeleng hari Raya Idul Fitri. Namun para pedagang berharap ketersediaan bahan pokok aman sehingga tidak ada kenaikan yang signifikan. Hari ini lumayan turun dari harga hari-hari kemarin. Kalau kemarin Rp48.000 ke sekarang sudah Rp40.000. Penjabat turunnya apa? Sudah banyak pemasuk. Banyak bapak, banyak masuk. Jualan, jual beli sekarang sudah mulai ada peningkatan dari yang biasanya agak sedih sekarang sudah lumayan. Peningkatannya tidak banyak, paling baru berapa persis. Kalau untuk lebaran relatif standar tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Karena stoknya sudah banyak ya? Itu dari Angso lah, jadi selebihnya sudah tahu dari mana. Sementara untuk harga bumbu dapur lainnya seperti cabai merah, rawit, kentang, dan wortel terpantau mengalami penurunan. Untuk cabai merah semulai Rp50.000, kini turun jadi Rp45.000 per kilogram. Kemudian cabai rawit dijual Rp40.000 dari harga Rp60.000 per kilogram. Sementara untuk kentang dari Rp20.000, turun Rp16.000 per kilogram. Dan harga wortel Rp15.000 dari harga semula Rp18.000 per kilogram. Terima kasih telah menonton!